Perhelatan Piala Dunia Bola Katar tahun 2022 sebentar lagi akan bergulir. Tentu perhelatan besar ini sudah ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola di Indonesia, termasuk warga di Merauke, Papua Selatan. Mereka berharap tim kesayangan mereka menjadi juara tahun ini. Piala Dunia Katar ini saya ingin semua tim atau semua negara yang hadir nanti bisa meramaikan event bola ini supaya pecinta olahraga, khususnya bola kaki, bisa menikmati permainan yang ada di Katar. Nah, saya sendiri pecinta negara Argentina. Kenapa saya bisa memilih negara Argentina? Karena di situ ada Lionel Messi dan semua pada tahu bahwa Lionel Messi adalah salah satu legenda bola yang ada di muka bumi ini untuk saat ini. Piala Dunia kali ini saya pilih Brazil karena dari Brazil ada Myanmar dan yang keduanya saya pilih Argentina. Saya rasa mungkin kedua tim ini bisa bertemu di final. Saya yang di Piala Dunia Katar 2022 ini saya mendukung Belanda. Kenapa saya mendukung Belanda? Karena Belanda itu terkenal dengan total futbolnya. Makanya saya dari dulu, dari 2010 memang sudah fans sama Belanda. Itu yang mengakibatkan sampai sekarang sama si Pegang Belanda. Dan saya jagokan Belanda bisa juara. Nah, selain Belanda kira-kira yang kau jagokan dari negara mana? Dari negara Belgia. Karena ada salah satu pemain yang saya suka di situ yaitu Kevin De Bruyne yang main di Manchester City. Selama ajang Piala Dunia berlangsung di Katar, komunitas pecinta bola Merauke juga akan menggelar nonton bareng karena tidak ingin melewatkan ajang yang hanya dilangsungkan 4 tahun sekali. Seperti biasanya, nonton bareng ini juga akan diselingi live musik dan sejumlah kuis. Ada berencana untuk membuat nonton bareng, acara nonton bareng Piala Dunia Katar 2022. Dan memang saya bersama-sama dengan teman-teman, kita sekelompok komunitas anak-anak muda di kawasan Muli Merauke. Dan memang untuk rencana nonton bareng ini kita mencari sebuah tempat dan kita coba untuk mengundang, mengajak masyarakat Merauke, khususnya orang-orang muda dan juga yang pengen cinta bola. Dan untuk kegiatan Nobar atau nonton bareng bersama ini, di dalamnya itu ada beberapa acara-acara yang kita sisipkan, bukan hanya nonton bareng saja, tetapi ada acara hiburan seperti live musik, kemudian ada kantin-kantin kecil yang kita sediakan di sana. Dan juga untuk acara Nobar ini, dia akan berjalan secara kontinu dari awal sampai dengan akhir kegiatan atau akhir event Piala Dunia Katar ini. Piala Dunia akan berlangsung 20 November mendatang dan SCTV Indosiar akan menjadi satu-satunya TV yang menayangkan Piala Dunia selama satu bulan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.